Hai guys kembali lagi di channel Prisa Habsari Makasih ya buat kalian yang udah klik video aku Semoga diberi kesehatan dan rejeki yang berlimpah Selir Hui mencemaskan Putra Mahkota yang belum kembali ke istana hingga malam tiba Apalagi setelah Hijai mengatakan jika kepergian Putra Mahkota sepertinya atas kemauan sendiri Selir Hui tak percaya Putra Mahkota melakukan hal senekat itu Karena selama ini Putra Mahkota patuh kepada aturan Hijai mencium adanya kejanggalan karena pelayan juga sedang mencari keberadaan Pangeran Yoning Ia menduga Putra Mahkota pergi bersama Pangeran Seorang letnan menginterogasi Putra Mahkota agar keluarganya bisa menjemputnya di biro kepolisian Karena mereka tak mau ambil pusing dengan masalah ini Terlebih kekacauan terjadi di Ibu Kota setelah berita menghilangnya Putra Mahkota Putra Mahkota bisa saja bebas jika ia mengatakan identitasnya yang sebenarnya Tapi hal itu beresiko mencoreng nama istana Joseon Sehingga Putra Mahkota memilih untuk tetap bungkam Tuan Huan dan Yongdal dikejutkan dengan adanya Pangeran di rumahnya Meminta bantuan mengeluarkan Putra Mahkota dari kantor polisi Setelah mengetahui awal permasalahannya Yongdal berniat mengaku sebagai paman Putra Mahkota Agar bisa menebusnya di biro kepolisian Sementara itu Pangeran kembali ke istana bersama Tuan Huan Di sisi lain Dongyi dan Chunso mencari info di pos patroli Dari situlah ia mendapatkan laporan tertangkapnya pencuri Yang memiliki ciri-ciri mirip Putra Mahkota Mereka bergegas menuju biro kepolisian untuk memastikannya Yongdal gagal menebus denda Putra Mahkota Karena polisi terlanjur mengantarkan pencuri itu pulang ke rumahnya Yongdal tak tahu kemana harus mencarinya Karena Putra Mahkota tak mungkin kembali ke istana Kepanikannya teratasi setelah bertemu dengan Chunso dan rombongan petugas keadilan Putra Mahkota yang sedang digiring pulang tak tahu kemana ia akan melangkah Sehingga ia asal menunjuk rumah seseorang sebagai rumahnya dan kabur dari tempat itu Pelarian Putra Mahkota pun akhirnya diketahui oleh Chunso Dan menyelamatkannya dari kejaran polisi Dongyi mengucap syukur karena Putra Mahkota telah selamat Begitu juga dengan Pangeran Yoning yang sedang dalam perjalanan bersama Tuan Hwan Masalah ini teratasi dan tak menimbulkan kecurigaan di biro kepolisian Putra Mahkota sadar telah membuat banyak kekacauan Ia meminta Dongyi untuk membiarkannya pulang seorang diri ke istana Terlebih Pangeran pasti akan dalam masalah jika Selirhui mengetahui hal ini Padahal Putra Mahkotalah yang telah memaksa Pangeran untuk pergi meninggalkan istana Selirhui melihat Putra Mahkota lemas setelah ia kembali ke kediamannya Putra Mahkota berkata ia sengaja keluar istana untuk mencari udara segar Selirhui tahu jika Putra Mahkota tengah berbohong demi melindungi Pangeran Selirhui tak akan memaafkan perbuatan Pangeran yang ingin mempengaruhi Putra Mahkota berperilaku buruk seperti anak liar Putra Mahkota terus membela Pangeran hingga akhirnya ia pingsan karena kelelahan Seorang tabi mengatakan jika Putra Mahkota harus menjaga daya tahan tubuh Karena hal itu bisa menghambat pengobatan kesuburannya Mendengar hal itu Selirhui semakin kesal karena Pangeran Yuning sengaja menyakiti Putra Mahkota Ia memerintahkan penjaga untuk mencari Pangeran dan menangkapnya Karena tuduhan membuat Putra Mahkota celaka Singkat cerita Tuan Huan berhasil membawa Pangeran masuk ke dalam istana Tapi keduanya justru tertangkap oleh pengawal Putra Mahkota Selirhui menemui Raja mengatakan jika Pangeran Yuning lah yang membuat kondisi Putra Mahkota lemah Raja berdali itu hanya tingkah laku biasa yang sering dilakukan anak kecil Tapi Selirhui bersikeras jika Pangeran Yuning sengaja menyakiti Putra Mahkota Dan mempermalukan negeri karena terlibat aksi pencurian Kali ini ia tak akan membuat Raja melindungi Pangeran lagi Bahkan sediri yakin para menteri tak akan membiarkan Pangeran lolos dari hukumannya Raja mendapat laporan dari polisi Seo tentang keterangan yang didapatkannya dari Pangeran Yuning Jika keduanya menyamarkan identitas untuk mengunjungi pasar festival Putra Mahkota Bung Kamsa dituduh sebagai pencuri karena tak ingin mempermalukan istana Pangeran Yuning ditemui ibunya saat ia baru diinterogasi Pangeran merasa bersalah karena seharusnya ia tak mengajak Putra Mahkota mengunjungi jembatan Lampion Karena hal itu yang membuat keduanya terlambat pulang ke istana Pangeran sangat mengkhawatirkan kondisi Putra Mahkota setelah mendengar kabar jika dirinya tak sadarkan diri Para menteri mengajukan petisi untuk menghukum Pangeran karena telah mengancam nyawa Putra Mahkota Raja berusaha menutupi ini sebagai kasus biasa terlebih Putra Mahkota kini sudah membaik Tapi para menteri tak akan menyerah karena menyangkut harga diri Putra Mahkota Joseon Faktor usia pun tak bisa dijadikan alasan seseorang mengancam keselamatan Putra Mahkota Pangeran Yuning dianggap ceroboh karena hidup di luar istana sehingga tak tahu hukum dan pengadilan di kerajaan Putra Mahkota bersedih mendengar Pangeran Yuning mendapat tuduhan dari para menteri Padahal ia yang sedari awal mengajak Pangeran keluar istana Selirhui meyakinkan Putra Mahkota jika itu akibat dari perbuatan Pangeran yang ingin membuatnya celaka Ia akan memastikan Pangeran diasingkan sehingga tak bisa menggoyang tahta Putra Mahkota lagi Putra Mahkota diminta untuk tetap di kediamannya sampai hukuman Pangeran dilakukan Mengetahui ibunya terlalu berambisi Putra Mahkota akhirnya mengatakan tentang penyakitnya yang sudah ia ketahui Putra Mahkota tak akan mengorbankan Pangeran untuk mempertahankan posisinya Apalagi sebagai kakak yang buruk untuk seorang adik yang memperdulikannya Selirhui tak menyangka jika Putra Mahkota mengetahui rahasia itu Ia khawatir Putra Mahkota menjadi redah diri dan tak yakin akan kemampuannya Kejadian yang menimpa Putra Mahkota sepertinya digunakan para menteri untuk menyingkirkan Pangeran Karena mencelakai Putra Mahkota dianggap sebagai kejahatan yang tak bisa dimaafkan Jang Muyul menemui Dongyi mendesaknya untuk membongkar kemandulan Putra Mahkota Agar para menteri berpaling dan meninggalkan Selirhui Dongyi agaknya belum mau menggunakan hal itu untuk menyelamatkan Pangeran dari hukumannya Pangeran ditemui Raja yang sedang menghiburnya karena hal berat telah ia lalui Raja mengatakan kondisi Putra Mahkota telah siuman dan membaik Sehingga Pangeran tak perlu merangkai bunga untuk kesembuhannya Pangeran meminta maaf kepada Raja karena telah membuat Putra Mahkota terlambat kembali ke istana Raja merasa aneh karena Putra Mahkota juga menyalahkan dirinya untuk melindungi Pangeran Terlepas dari siapa yang bersalah Raja menganggap kedua anaknya saling menyayangi satu sama lain Tapi para menteri melihatnya sebagai alat permainan kekuasaan dan pengaruh di istana Raja meminta Dongyi untuk mengabaikan desakan para menteri Ia akan berusaha untuk mengatasi keributan ini Ketidakpercayaannya pada Biro kepolisian membuat Oh Taepong mengambil tindakan sendiri Ia menyewa para preman untuk mencari orang yang menculik anaknya Oho yang memukuli pria itu karena ingin membalas dendam Tapi ia menghentikannya setelah pria itu mengakui hanya menjalankan perintah dari Nyonyayon Oh Taepong tak menyangka jika ibu Selir Hui tega melakukan hal kejam kepada anaknya Kedua fraksi di pemerintahan melakukan mogok kerja karena Raja yang selalu melindungi keburukan Pangeran Penasehat fraksi barat mengatakan jika posisinya sah di mata hukum Sehingga Raja tak bisa menentukan sikapnya sendiri Dongyi pun dibuat bingung apa yang harus ia lakukan untuk melindungi Pangeran Karena ia tak bisa selalu menggunakan kekuasaan Raja Di sisi lain Putra Mahkota tak bisa membiarkan Pangeran tersakiti Apalagi sampai diasingkan karena kesalahannya Ia menemui Dongyi meminta maaf karena ibunya menggunakan peristiwa ini Sebagai alasan Pangeran ingin merebut tahta Putra Mahkota Padahal Putra Mahkota sendiri tak yakin apakah ia berhak mendapatkan posisinya itu untuk masa depan Dongyi kepikiran dengan ucapan Putra Mahkota Ia menduga Putra Mahkota sudah mengetahui jika dirinya tak bisa memiliki keturunan Selirhui menyampaikan kekhawatirannya kepada Hejae Jika saat ini Putra Mahkota sudah mengetahui kondisi kesehatannya Ia meminta Hejae membujuk Putra Mahkota Karena biasanya ia menuruti apa kata pamannya itu Putra Mahkota mendatangi Pangeran yang tampak murung dan tak bersemangat untuk belajar Dari sikap Putra Mahkota terlihat betapa ia sangat menyayangi adiknya Putra Mahkota tak mau Pangeran menderita karena kesalahannya Di saat Pangeran juga merasakan hal yang sama Pangeran bahkan berpikir jika Putra Mahkota tak mau bertemu dengannya karena kesalahannya kemarin Putra Mahkota meminta Pangeran untuk melupakan peristiwa itu Ia kemudian menemui Raja kekediamannya Dengan kejujurannya Putra Mahkota mengakui tak pantas mendapatkan tahtanya untuk masa depan Karena penyakit yang sedang dideritanya Ia sadar melindungi keluarga kerajaan dan menjalankan tugas pemerintahan adalah tanggung jawabnya kelak Tapi Putra Mahkota tak bisa menutupi kebenaran ini dari Raja Raja bertanya penyakit apakah yang Putra Mahkota maksud Kedatangan Dongyi kekediaman Putra Mahkota menjadi bahan pertanyaan oleh Selir Hui Dongyi mengatakan jika Putra Mahkota baru saja menemuinya Ingin melindungi Pangeran dan menyebut tentang kelayakannya sebagai Putra Mahkota Dongyi curiga jika Putra Mahkota sepertinya mengetahui tentang kemandulannya Dan ingin memberitahukan hal ini kepada Raja Selir Hui bergegas menuju kediaman Raja untuk menggagalkan Putra Mahkota Tapi rupanya semua itu sudah terlambat karena Putra Mahkota sudah mengatakan yang sejujurnya Tentang kondisinya yang tak bisa mendapatkan keturunan Selama beberapa bulan ini ia selalu meminum ramuan dari luar istana untuk mengobatinya Putra Mahkota meminta pengampunan untuk Selir Hui Karena yang ibunya lakukan adalah untuk melindunginya Sehingga memutuskan merahasiakannya dari Raja Selir Hui meluapkan amarahnya karena Putra Mahkota sudah membongkar rahasia Yang selama ini ia lindungi dengan taruhan nyawanya Ia menganggap jika semua ini dilakukannya demi masa depan Putra Mahkota Putra Mahkota menyangkal alasan Selir Hui jika ibunya benar-benar memperdulikannya Karena Putra Mahkota justru mengetahui penyakitnya setelah mencari tahu di balai pengopatan Putra Mahkota ingin menjadi Raja yang bijak dan membawa kemakmuran untuk rakyatnya seperti yang ayahnya lakukan Tapi ibunya justru akan membuatnya sebagai pendosa bagi rakyat Dan menjadikannya Raja yang bodoh dan tak bisa menjalankan tugasnya dengan baik Putra Mahkota lalu meninggalkan ibunya dengan rasa kekecewaan Selir Hui menyadari jika ini adalah akhir dari harapannya Karena Putra Mahkota sudah menjatuhkan tahtanya sendiri Raja pastinya akan bersikap sebagai pemimpin negara ketimbang sebagai ayah Hejay menyemangati saudarinya agar tak menyerah dengan masalah ini Terlebih Raja sangat menyayangi Putra Mahkota Sehingga tak mungkin mengabaikannya begitu saja Raja marah karena Selir Hui ternyata sudah mengetahui penyakit Putra Mahkota Sejak satu tahun yang lalu Dan tak langsung menjelaskannya kepada Raja Hal itu sudah menyalahi aturan Putra Mahkota sebagai pewaris tahta Apalagi merawat Putra Mahkota dengan tabib dari luar istana Yang justru akan memperburuk kondisinya Selir Hui meminta waktu lebih kepada Raja Karena ia yakin Putra Mahkota bisa sebuh dengan ramuan dari King China Raja tambah murka ketika mengetahui Jika penyakit Putra Mahkotalah Yang membuat Selir Hui ingin mengusir pangeran dari istana Dan mempengaruhi fraksi barat untuk mendukung rencananya itu Raja sudah muak dengan kelakuan Selir Hui yang tak pernah berubah Ia akan mempertimbangkan kesempatan Putra Mahkota Untuk mempertahankan tahtanya Mengetahui Raja sedang naik pitam Hei Jai meminta para menteri untuk membatalkan petisinya Mengasingkan pangeran Penasehat penasaran mengapa ia harus mundur dan menarik kembali petisinya kepada Raja Jang Moyul sepertinya mengatakan sesuatu kepada para pejabat Pangeran tersenyum bahagia karena desakan para menteri untuk menghukumnya Kini sudah berakhir Ia menganggap para menteri sudah memaafkan kesalahannya Dong Yi menemui Raja yang sedang gelisah setelah pengakuan Putra Mahkota Ia meminta maaf karena tak memberitahu Raja tentang masalah yang sudah diketahuinya Raja menganggap itu bukan kesalahan Dong Yi Karena ia yakin yang Dong Yi lakukan untuk melindungi pangeran dan Putra Mahkota Raja ingin mengabaikan kondisi Putra Mahkota Tapi cepat atau lambat kondisinya itu akan menjadi rahasia umum Bahkan jika Putra Mahkota berhasil naik tahta sekalipun Oh Taepong mendatangi Biro kepolisian Mengatakan jika ia telah menangkap pejahat yang selama ini dicari polisi Dan mengungkap dalang dari kejahatan itu yang ternyata adalah Nyonyayon Oh yang tak sabar menunggu kehancuran Heijaya dan keluarganya Di tempat berbeda Nyonyayon terganggu dengan teriakan istri Oh Taepong Sambil mengancam jika sebentar lagi polisi akan menangkapnya Setelah ia mendapat bukti siapakah yang menyebabkan kebakaran di rumah Dong Yi Lalu berencana melemparkan kesalahannya kepada Oh Ho Yang Rumor tentang sakitnya Putra Mahkota tersebar ke seluruh istana Dong Yi mencari tahu dari manakah berita itu berasal Padahal pihak istana belum memberikan keterangan apapun Ia menduga jika Jang Muyul yang telah menyebarkannya Jang Muyul berdali jika rahasia Putra Mahkota bukan hanya tentang kesehatannya saja Tapi juga menyangkut masa depan kerajaan Dong Yi meminta Jang Muyul untuk tak ikut campur dalam masalah ini Karena ia bisa dituduh sebagai provokator untuk menjatuhkan Putra Mahkota Sim Won menilai tindakan Dong Yi justru merepotkan dirinya sendiri Karena tak ada alasan Dong Yi untuk melakukan semua ini Tapi Dong Yi tetaplah wanita yang bijaksana Selain mengasihi Putra Mahkota, ia juga ingin melindungi pangeran Dong Yi merasa harus bertanggung jawab sebagai selir bangsawan Karena jika tahta Putra Mahkota hancur akan berdampak pada pemerintahan Ia meminta Nyonya Bong menghentikan rumor ini di kalangan pelayan istana Penasehat dari fraksi barat mengundurkan diri untuk mendukung selir hui Setelah mengetahui kondisi Putra Mahkota yang tak bisa naik tahta menjadi raja Selir hui bahkan masih menyangkalnya dan mengatakan jika semua ini adalah rencana Dong Yi untuk menjatuhkannya Masalah selir hui belum selesai sampai disini Karena ia harus mendengar kabar ibunya sedang menjadi buronan biro pengadilan Nyonya Yong ditangkap Junso saat akan berlayar meninggalkan ibu kota Selir hui bahkan tak bisa menggunakan kekuasanya untuk membebaskan ibunya Ia hanya bisa menyaksikan ibunya di bawah petugas untuk diinterogasi Hal ini membuat Dong Yi terkejut jika Nyonya Yong yang berusaha membunuh pangeran dan dirinya dengan membakar rumahnya Polisi Seo melaporkannya kepada raja jika ia sudah mendapat pengakuan penjahat yang membakar rumah Dong Yi Sehingga pihak pengadilan tinggal menunggu pengakuan dari Nyonya Yong untuk menentukan hukumannya karena telah mencelakai keluarga kerajaan Raja memeluk putra mahkota yang saat itu sedang bersedih Karena ibu dan neneknya menghalalkan segala cara untuk menjaga tahta putra mahkota Ia menganggap tahtanya saat ini justru membuat kesusahan dan membawa bencana Fraksi Selatan kini mulai ragu untuk mendukung sedirhui Karena tindakan kriminal yang telah dibuat oleh ibunya Terlebih fraksi barat pun sudah memutuskan hubungannya Hejae justru menyerang seorang pejabat dan memaksa mereka mencari cara untuk menyelamatkan saudarinya Hal gila itu pun semakin membuat pejabat yakin jika mengikuti Hejae akan membawa mereka pada kasus besar Selirhui menemui penasehat di kediamannya Memohon agar fraksi barat tetap memberi dukungan Namun ia justru mendapat penolakan dari penasehat Karena masalah ini sudah terlalu dalam dan akan segera berakhir Selirhui merasa terhina karena mulai disepelekan oleh seorang pelayan Kantor penyidik istana membantu biro pengadilan untuk menginterogasi yang terlibat dalam kasus Nyonyayon Mereka akan memulainya dengan memeriksa pelayan selirhui Sedangkan Nyonyayon sendiri akan menghadapi penyiksaan karena belum mengakui perbuatannya Selirhui terpuruk karena ia sudah menghancurkan masa depan putra mahkota dan ibunya Ia merasa sudah tak ada lagi yang tersisa dari hidupnya Selir kembali mendapatkan ide dari Hejae untuk membalas dendam kepada Dongyi dan Pangeran Yoning Dongyi harus membayar semua penderitaan dan kehancurannya saat ini Selirhui berniat mengambil semua yang Dongyi miliki Penjaga istana mengawasi kediaman Dongyi dengan protokol yang lebih ketat Karena keputus asaan selirhui bisa membuatnya di luar kendali untuk menyakiti musuhnya Di posisinya yang sudah di ujung tanduk, ia belum menyerah dan tetap berniat jahat untuk menyingkirkan Dongyi dan Pangeran Sikap Hejae yang mencurigakan di ruang cahaya istana ternyata diawasi oleh petugas Nam Ia melaporkan hal itu kepada polisi Seo Mereka menduga Hejae merencanakan sesuatu untuk mencelakai Dongyi Sebagai pencegahan, Dongyi dan Pangeran dipindahkan dari kediamannya ke tempat yang lebih aman Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan munculnya api yang membakar kediaman Putra Mahkota Raja panik karena Putra Mahkota tak bisa menyelamatkan diri dari musibah itu Setelah dilakukan pencarian, Putra Mahkota masih belum ditemukan Raja nekat menerobos api untuk mencari keberadaan Putra Mahkota Api yang berkobar ternyata merambat lebih cepat dari dukaan mereka Polisi Seo terpaksa meminta bantuan rakyat luar istana Karena petugas pemadam istana mulai kewalahan Ia khawatir kencangnya angin bisa membakar istana dalam waktu dekat Ternyata ini adalah strategi selirhui Menghabisi Dongyi di istana akan sulit baginya Ia sengaja membuat kekacauan sehingga bisa memasukkan penjahat menyamar sebagai rakyat celata Untuk membunuh Dongyi dan pangeran Selirhui tampaknya sudah kehabisan akal yang justru mempertaruhkan nyawa anaknya untuk menghabisi Dongyi Padahal di saat itu Dongyi justru mengkhawatirkan kondisi Putra Mahkota Ia meminta Chunso mengecek keberadaannya Chunso ragu akan meninggalkan Dongyi dengan minimnya penjagaan Tapi ia tak bisa menolak permintaan pangeran yang begitu tulus untuk menyelamatkan kakaknya Di tengah perjalanan, Chunso mencurigai beberapa penduduk yang menggunakan sepatu rambut yang sering digunakan para penjahat Komplotan Hejae bisa memasuki kediaman pangeran dengan melewati jalan rahasia Mereka menghabisi pelayan yang sedang menemani pangeran Pangeran meninggalkan tempat itu sambil meminta pertolongan ibunya Dongyi sadar jika pangeran dalam bahaya setelah melihat kedua pelayanya telah tewas Ia terkena sabetan pedang di punggungnya setelah berusaha melindungi pangeran Dongyi terluka saat berusaha melindungi pangeran yang sedang berhadapan dengan pembunuh bayaran Chunso berhasil menyelamatkan keduanya karena ia mencurigai adanya penduduk yang menyelinap untuk mencelakai Dongyi Ketika pria itu kabur dari kediaman pangeran setelah penjaga terus berdatangan Polisi Seo memerintahkan menutup gerbang istana agar bisa mengepungnya Setelah api mulai padam raja mendapat kabar jika putra mahkota sudah aman dan berada di perpustakaan Kepala sekretaris mengatakan jika raja harus menemui Dongyi yang saat ini dalam kondisi kritis Tabib kesulitan untuk menghentikan perdarahan yang Dongyi alami Karena luka tersebut mengenai pembunuh darah besarnya Ia khawatir nyawa Dongyi tak akan tertolong karena kehabisan darah Raja menemui Dongyi tak menyangka wanita yang dicintainya mengalami peristiwa setragis ini Kejadian itu pun membuat adrenalin Chunso menggebu-gebu untuk menangkap dalangnya Setelah berkeliling istana penjahat tak bisa menemukan jalan keluar Karena penjaga menutup semua akses pintu Sehingga mereka terpaksa melewati gerbang utama Chunso bisa menghadang ketiga penjahat dan menggagalkan seseorang yang ingin mengakhiri hidupnya Agar tak bisa memberikan kesaksian Chunso tak akan membiarkan mereka mati sebelum mengatakan siapa yang memberinya perintah He Jai panik karena orang suruhannya tertangkap dan dibawa ke biro pengadilan Ia tampaknya tak bisa belajar dari kesalahan Yang selalu gagal menyakiti Dongyi kesekian kalinya He Jai menemui Selir Hui memintanya untuk segera meninggalkan istana Setelah ditangani secara intensif Kondisi Dongyi stabil karena perdarahannya teratasi Raja lega karena Dongyi bisa lolos dari maut Ia menemui pangeran Yeonning yang saat itu memaksa Ae Jong untuk menemui ibunya Dongyi bersyukur melihat pangeran dalam keadaan sehat Sambil memegang pakaian Dongyi yang bercecaran darah Raja meminta hasil penyelidikan Chunso Siapakah yang berani menyerang Dongyi di kediamannya sendiri Setelah mengetahui He Jai dibalik semua kekacauan ini Raja memerintahkan untuk segera menangkapnya He Jai membujuk saudarinya untuk segera kabur bersama pengawal pribadinya Karena ia yakin tak bisa melolaskan diri dari penjaga yang sebentar lagi akan menangkapnya Sehingga Selir Hui lah yang harus tetap hidup demi memantau putra mahkota Tapi Selir Hui menolak untuk meninggalkan kediamannya Kedatangan Chunso cukup membuat keduanya gemetaran Chunso menangkap He Jai dan memastikan ia akan kembali Untuk menjemput Selir Hui dan menjebloskannya ke dalam hukuman Kancuran Selir Hui sepertinya sudah di depan mata Karena Raja telah memegang bukti ritual yang Simwon berikan Kesabaran Simwon sudah habis setelah mengetahui kebaikan Dongyi justru dibalas dengan pertumpahan darah yang Selir lakukan Ia mengatakan kepada Raja jika selama ini Dongyi sudah mengetahui adanya ilmu hitam Namun Dongyi memberikan kesempatan Selir Hui untuk berubah Sehingga Tau mau membongkar kejahatannya demi putra mahkota Raja geram karena keluarga Selir ternyata lebih kejam dari yang dipikirkannya Bahkan menjadi penyebab tewasnya Ratu Inhyon Dongyi tak bisa melupakan saat ia hampir saja kehilangan pangeran untuk selama-lamanya Kali ini ia tak akan memaafkan atau memberi kesempatan kepada Selir Hui Kejengkelan juga terjadi di Biro Musik Tuan Huan bahkan ingin memberi pelajaran kepada Selir Hui dengan tangannya sendiri Karena ia tahu betul perjuangan Dongyi sedari kecil yang begitu tulus sekalipun selalu disakiti Raja akan menghukum berat Hei Jai dan Nyonya Yong setelah tiga kejahatannya yang sudah terbongkar Mereka harus membayar semua ini dengan nyawanya Mengetahui hal itu Raja memberikan izin kepada polisi Seo untuk menyelidiki Selir Hui secara langsung Penyiksaan yang diberikan rupanya tak cukup membuat Hei Jai menyerah Ia masih bersikeras mengatakan jika Selir Hui tak terlibat dalam kejahatannya Selir Hui dikawal petugas pengadilan untuk diinterogasi Ia tak tega melihat ibu dan kakaknya mengalami penyiksaan hanya untuk melindungi namanya Selir Hui mengakui jika dirinya lah yang memerintahkan untuk menyingkirkan Ratu Inhyon Agar bisa menggantikan posisinya Penyerangan Dongyi kemarin adalah idenya untuk memuluskan tahta Putra Mahkota menjadi seorang Raja Hei Jai tak terima jika saudarinya mengaku dan menanggung semua dosa keluarganya Dunia seakan runtuh ketika Raja mendengar ucapan Selir Hui Putra Mahkota menemui ibunya yang kini ditahan di ruang interogasi Selir Hui meminta Putra Mahkota berjanji tak akan goyah dengan kejadian ini Ia harus bertahan hidup menjadi Raja agar bisa menghilangkan kegetiran di hati ibunya Dongyi tak sanggup menjawab pertanyaan Pangeran tentang alasan Selir Hui yang ingin mencelakainya Apakah ini berkaitan dengan gosip jika Pangeran ingin merebut tahta Putra Mahkota Padahal selama ini ia hanya berusaha menjadi adik yang baik untuk Putra Mahkota Tapi Selir Hui justru semakin membencinya hingga membuat ibunya nyaris tewas Dengan kondisi yang masih lemah, Dongyi menemui Selir Hui yang kini sudah rapuh Ia ingin mendengarkan alasan yang keluar dari mulut Selir Hui perihal rencana pembunuhannya kemarin Padahal Dongyi sudah menjelaskan Pangeran sama sekali tak menginginkan tahta Putra Mahkota Dongyi hanya berharap agar Pangeran dan Putra Mahkota menjadi saudara yang akur Dongyi menanyakan tentang keraguan Selir Hui yang sulit mempercayai ketulusan hatinya Selir Hui menyangkal semua ucapan Dongyi Karena ia tak percaya pada kekuatan politik pendukung Dongyi yang akan menggunakan Pangeran untuk menghancurkan Putra Mahkota Dengan wataknya yang keras kepala, Selir Hui bahkan tak menyesali apapun yang telah terjadi Ia tak sudi untuk memohon pengampunan kepada Dongyi Dongyi beranggapan jika tak ada lagi yang bisa mengubah takdir keduanya Karena Selir Hui sudah memutuskan pilihannya Sepertinya Selir Hui sudah menemukan jawaban dari peramal puluhan tahun silam Jika wanita berjaya yang dimaksud adalah Dongyi Mengetahui Nyonyayon dan Hejai akan dieksekusi Istri Oh Taepong menyiapkan jamuan dengan penduduk sekitar Ia ingin berbagi kebahagiaan karena keadilan berpihak kepadanya Setelah sekian lama, Nyonyayon akhirnya mendapat karma atas perbuatannya Hukuman kepada Selir Hui masih menjadi pertimbangan Raja Menimbang perasaan Putra Mahkota jika Raja menghukum ibunya Wanita penyidik mengecam jika hukuman mati pun tak pantas diberikan kepada Selir Hui Karena ia sudah melakukan kejahatan berlipat Pangeran mengkhawatirkan keadaan Putra Mahkota yang saat itu melakukan upacara pengampunan untuk ibunya Putra Mahkota tak makan tiga hari dan hanya berlutut di depan istana utama Hingga malam tiba Putra Mahkota pun pingsan karena tak adanya asupan makanan Raja meminta maaf atas keputusan yang harus diambilnya Walau hal itu menyakiti hati Putra Mahkota dan akan membekal seumur hidupnya Sebagai pemimpin kerajaan, ia harus menghukum Selir Hui dengan hukuman yang setimpal Karena kejahatannya sudah di luar batas dan mengancam nyawa banyak orang Raja menemui Selir Hui yang masih berada di kursi pesakitannya Ia meminta Selir Hui untuk mengakhiri hidupnya sendiri sebagai ungkapan penyesalannya kepada kerajaan Namun Selir Hui menolak untuk melakukannya Karena ia tak pernah menyesali apapun Satu-satunya penyesalan yang tertinggal adalah rasa cinta yang begitu besar kepada raja Sehingga ia terlalu menginginkan raja dan sangat membenci Dong Yi Selir Hui memohon kepada raja tak menghindar dari kenyataan Dan meminta hukuman langsung darinya Selir Hui rela menerima hukuman mati Sambil bertanya apakah masih ada rasa cinta di hati raja untuknya Ia ingin raja merasakan peneritaan jika benar rasa cinta itu masih tersimpan Di depan para menteri raja mengumumkan hukuman kepada He Jai dan Nyonya Yon beserta pengikutnya Hukuman mati dan pengasingan dijatuhkan tergantung beratnya kejahatan Raja juga memberikan hukuman mati kepada Selir Hui Atas kejahatan luar biasa terhadap kerajaan dengan meminum racun Apakah yang akan Dong Yi lakukan setelah mengetahui Selir Hui akan dihukum mati? Nantikan video selanjutnya ya guys Buat kalian yang suka jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe Sub indo by broth3rmax